Ya, pebirsa sejumlah pengendara yang akan dan dari Sungai Bahar terpaksa harus putar arah karena tidak dilengkapi dengan dokumen penyerta seperti vaksin dan swab antigen. Pasalnya, sudah tiga hari akses jalan Sungai Bahar ditutup pasca meningkatnya kasus penularan COVID-19. Sejumlah pengendara baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus memilih putar arah saat akan melintas dan menuju Sungai Bahar. Para pengendara ini tidak diizinkan melintas karena tidak dilengkapi dokumen penyerta seperti rapid test dan swab antigen, vaksinasi, serta dokumen pendukung izin perjalanan. Pasalnya, sudah tiga hari jalan akses dari dan menuju Sungai Bahar disekap oleh petugas dari Satgas COVID-19 Moro Jambi sesuai dengan surat edaran keputusan Bupati Moro Jambi No. 383-BPBD-2021 tentang pemberlakuan pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat pada kecamatan Sungai Bahar. Hal ini buntut dari tingginya angka kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Sungai Bahar Group. Nafia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.